Mulai hari ini, Pemprov Papua menutup wilayah terutama dari jalur penerbangan dan lintas batas. Penutupan berlaku selama dua minggu. Akses transportasi udara dan laut ditutup, kecuali distribusi logistik, barang, dan kebutuhan pokok. Menurut Papua, Lukas NMB menggelar pertemuan dengan Kepala Daerah Setingkat Kebupaten di Jayapura, Papua selasa kemarin. Rapat membahas langkah-langkah penjagaan wabah corona khususnya di Papua, mengingat sudah ada dua warga positif corona di Kebupaten Merauke. Dalam pertemuan ini disepakati, Pemprov Papua akan menutup wilayah, terutama dari jalur penerbangan dan lintas batas, mulai Kamis besok. Penutupan hanya berlaku pada lalu lintas manusia, namun masih terbuka untuk lalu lintas barang. Papua dalam status siaga darurat corona. Pemprov menutup jalur penerbangan dan pelayaran mulai 26 Maret hingga 9 April. Angkutan barang dan bahan makanan tetap dibuka dan berlaku selama 14 hari. Jadwal pemenuhan kebutuhan pokok atau aktivitas warga berlaku mulai jam 6 pagi hingga jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Khusus pasar mulai jam 16 hingga jam 20. Tim Satgas akan bergerak guna menertibkan warga. Menurut Tanai News melaporkan.